Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka Saya Heijer Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sederlun sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Aceh membeli emas untuk menyambut hari raya Bahkan sepekan terakhir Ramadan permintaan emas meningkat di sentra penjualan emas Jalan Tengku Si Pantekulu, Banda Aceh Antusiasme warga cukup tinggi meski harga logam mulia sudah tembus 2 juta rupiah per mayam Murizal, pemilik toko emas ikhlas menyebut tren pembelian emas di kalangan masyarakat memang naik setiap jelang lebaran Bahkan ada masyarakat yang membeli hingga 12 mayam per sekali transaksi Untuk kebutuhan lebaran, kebanyakan warga menjatuhkan pilihan pada jenis emas perhiasan seperti cincin, gelang tangan, hingga kalung Sementara untuk biaya ongkos emas perhiasan dikenakan tarif 50 ribu per mayam tergantung tingkat kerumitan Pemandangan serupa juga terlihat di toko emas maju Menurut sang pemilik toko, Hendra, permintaan emas tetap tinggi meskipun harga merangkak naik disebabkan daya beli masyarakat yang juga tinggi Hendra mengaku bisa melakukan transaksi jual emas untuk 20 pembeli setiap harinya Puncak transaksi emas dimulai sejak dua hari lalu atau memasuki pekan keempat ramadhan Dari Bandar Aceh, Nurul Hayati, Serambion TV